langsung dia sudah munculnya bau feng frekuensinya sudah jadi saya lihat dia sudah berubah dia sudah berubah sudah berubah oke ya berarti ini sudah kembali ke normal ya ini digital analog digital analog ya teman-teman Hai hari ini saya mau coba bikin Hai tutorial bagaimana mengembalikan firmware asli bau feng dm1801 yang sudah kita upgrade ke ini ya Open gd ya Oke jadi kita coba kembalikan ya kali ini kan Open dm nih Oke Open dm Hai saya mau coba balikan dia ke originalnya dia oke Hai nah jadi pertama-tama yang saya lakukan itu saya matikan dulu Oke ya kabelnya sudah dicolok ya teman-teman kalau buat teman-teman yang udah pernah nge-upgrade firmware 1801 sih harusnya udah paham ya step-stepnya ya Oke kita masuk ke debut mode udah pasti ke debut mode oke lampunya hijau bunyi oke Hai sekarang kita pindah ke layar ya Oke sekarang kita masuk ke hai 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 folder ini ya hai 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 terus kita buka firmware upgrade program ya oke Hai firmware upgrade program Hai ini dibuka ini kan tulisannya bahasa Cina ya sedikit susah dimengerti ya oke hai 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 ini ada Hai ininya oke Hai caranya ya jadi enggak pusing oke Hai ini kita browse dulu program file-nya Ayo kita ambil yang 225 ya hai 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 kalau 22219 nanti dia Hai masalah Hai sekuar ya lobe lobe t-error Oke kita langsung lakukan lagi sekali lagi Hai flashing nggak papa ya lakukan lagi flashing pindah ke firmware yang 225 kalau sekarang saya langsung aja ke firmware nil-nya 225 Oke setelah kita sudah dapatkan Hai programnya itu kita pencet download Oke kita pencet download kita tekan Hai tekan download komnya pasti kom 1 ini otomatis ya kalau komnya Hai itu ya kita tekan download ya di sini kan dapat jalan kita tunggu sampai selesai hai 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 ya di sini juga udah saya berikan apa Hai eh kita tunggu kita tunggu selesai dulu oke ini udah selesai ya selesai disini Oh ini belum ada nanti saya masukkan dengan eh apa apa cps-nya bau feng-nya cps-nya bau feng sebentar ya teman-teman ini udah ada ya ini nanti waktu teman-teman download Hai dari folder yang saya berikan nanti di deskripsi ini sudah ada semuanya ya di tinggal bisa dilihat Hai jadi kalau ada teman-teman yang mengalami misalnya tiba-tiba waktu di ini dia berubah maksudnya di Chinese kita nah ini ada submenunya di nomor lima oke kelihatan Hai demikian gitu sekarang kita kembali ke radionya ya kita lihat di radio ya teman-teman ini kan udah beres ya udah selesai tadi ini kita cabut Hai cabut Ayo kita matikan radionya ya Hai sekarang kita Nyalakan oke Hai ini Hai sebenarnya tertulis tuh muncul Oh ya ini saya matikan dulu Hai saya dilihat ya ah langsung dia sudah munculnya bau feng frekuensinya sudah ini Hai Oke Hai bisa lihat Oh ya sudah berubah Oh ya sudah berubah Hai sudah berubah Ayo kita Hai ke Oh ya berarti ini sudah kembali ke normal Hai ya ini digital analog digital analog Hai 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 Nah dual frekuensinya muncul ya menurut Hai ini sudah standar lagi jadinya Hai ya demikian Hai tutor saya untuk Hai mengembalikan firmware Hai kufeng dem 1801 Hai terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai selesai hai 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 mohon kebaikan hatinya untuk subscribe di channel saya tolong berikan jempol ya teman-teman ya gitu jadi Hai sama loncengnya ya nanti kalau setiap ada Hai upgrade-an mengenai radio komunikasi ya teman-teman pasti lebih tahu duluan kalau saya upload demikian terima kasih sekali lagi teman-teman mohon di komen Hai like Hai dan juga di share Hai terima kasih salam sehat selalu